Di video kali ini saya akan bahas manfaat komplain customer dalam jualan online dan kita mulai sekarang juga Menurut saya ya, komplain customer itu justru membawa manfaat bagi penjual online ya asal memahami cara menghadapinya dengan tepat komplain itu sekilas nuansanya negatif ya padahal banyak sisi-sisi positif yang bisa didapatkan oleh si penjual online Nah, sebelum menyimpulkan manfaat-manfaat dari komplain customer maka Anda itu perlu mengambil sisi positif ya dengan hadirnya komplain customer yaitu Yang pertama, komplain itu menunjukkan perhatian customer terhadap produk atau jasa yang Anda jual Yang kedua, komplain itu menunjukkan bahwa para customer ini itu telah terlibat ya meski keterlibatan tersebut belum secara dalam dan belum pada hal yang positif Yang ketiga, naik satu tingkat lagi dari sekedar perhatian yaitu setiap komplain itu menunjukkan bahwa sebenarnya customer itu telah meniti tangga ke situasi bahwa mereka itu suka dengan produk yang Anda tawarkan Yang keempat, komplain itu kalau disampaikan oleh loyal customer ya menunjukkan bahwa customer itu mencintai produk jasa atau layanan yang selama ini mereka beli dan nikmati Yang kelima, dari setiap komplain yang Anda terima dari customer kalau mengacu pada poin sebelumnya nih Terbukti, komplain will encourage continuous improvement yang berarti komplain akan mendorong Anda untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan Yang keenam, Stay close with the enemy better than you know first than your competitor Aduh, pusing bahasa Inggris Nah, ini artinya ya dengan komplain yang Anda terima Anda itu akan membuat Anda itu menjadi awas dan senintiasa waspada Hal ini membuat Anda selangkah lebih maju lebih cepat dari pesaing dalam mengenali dan melihat jika ada yang tidak beres dengan produk atau layanan yang selama ini Anda tawarkan Yang ketujuh, As overall, komplain is buying signal Komplain itu menunjukkan keinginan membeli Nah, kalau dirangkum ya Maka, manfaat-manfaat dari adanya komplain itu adalah Yang pertama, mengetahui kekurangan produk dan jasa Komplain customer itu memberitahu Anda bahwa ada celah kelemahan dalam produk dan jasa yang Anda tawarkan ke customer Jika komplain yang serupa itu sering terjadi ya Anda itu harus segera melakukan perbaikan terhadap produk dan jasa Anda Poin-poinnya misalnya ya Produknya rapuh ya Dan mudah rusak misalnya Atau corak bahan kurang menarik Packaging produk nggak bagus ya Sehingga sering rusak di ekspedisi waktu pengiriman Atau CS kurang responsif Dua, memahami kebutuhan customer Manajemen komplain yang dijalankan dengan baik itu juga akan membantu Anda untuk memahami kebutuhan customer Nah, ini bisa menjadi acuan Anda ya Saat akan melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan customer Anda Tiga, meningkatkan kemampuan staff dalam penanganan komplain Kalau selama ini penanganan komplain itu nggak maksimal ya Artinya tim Anda perlu dibenain Tim Anda ini perlu belajar agar bisa menangani komplain customer dengan lebih baik lagi Empat, meningkatkan loyalitas Seperti yang saya jelaskan tadi ya Komplain yang ditangani dengan cerdas dan tepat itu akan meningkatkan loyalitas customer terhadap produk dan jasa yang Anda jual Yang penting Anda tangani dengan tepat Nah, itulah manfaat komplain customer dalam jualan online yang bisa semakin membuat bisnis Anda maju dan berkembang Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda Pastikan Anda klik like dan share agar bermanfaat juga buat lainnya Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!